Sementara itu di Serang, Banten, bangunan pondok pesantren di desa Cemplang, Jawilan, Ludes terbakar. Kebakaran tersebut membuat penghuni pondok pesantren panik. Kebaran api meludeskan sebuah pondok pesantren Al-Iqtihad di desa Cemplang, kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Besarnya kebaran api membuat penghuni pondok pesantren panik. Para santri berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Bangunan kobong santri dan sejumlah kitab-kitab milik santri hangus terbakar. Penyebabnya kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api dapat dipadamkan setelah satu jam kemudian.